Partai Amanat Nasional akan menempuh dua langkah sekaligus terkait buntunya Pilkada Surabaya. PAN bersama mitranya Partai Demokrat kini sedang menggugat putusan KPUD Surabaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. PAN memprotes keputusan KPUD Surabaya yang menggugurkan pencalonan bakal calon wali Surabaya, Rasio Dimam-Abror. Salah satu alasan pembatalan tersebut karena perbedaan hasil scan surat rekomendasi dari DPP PAN. Di sisi lain, PAN kini sedang mengajukan nama lain untuk menggantikan kandidat Rasio Dimam-Abror. Berusaha agar kedua proses yang paralel kita jalankan itu bisa diselesaikan secepatnya. Tetapi pada dasarnya kami juga sudah beranggapan bahwa mungkin opsi terbaik adalah melakukan pendaftaran baru. Kita sudah konsultasi dengan KPU Pusat dan disampaikan bahkan oleh Ketua KPU bahwa proses itu bisa dijalankan.